Intro Setelah puluhan tahun, kawasan Hotel Sultan di GBK Jakarta kini tak lagi dikuasai oleh PT. Indobiltko milik Poncho Sutowo. Menteri ATR Hadi Cahyanto pada Jumat 8 September 2023 bilang masa berlaku hak guna bangunan atau HGB PT. Indobiltko atas bangunan itu sudah berakhir. Kenapa pemerintah harus menunggu puluhan tahun untuk dapatkan status kepemilikan tersebut? Ternyata oh ternyata, dibalik megahnya Hotel Sultan ada intrik dan korupsi besar-besaran yang melibatkan Ibnu Sutowo, dokter tentara yang sukses di era Presiden Suwarto dan mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang tertipu. Jadi gini ceritanya, pada tahun 1957, Ibnu Sutowo ditunjuk Suwarto buat memegang kendali PT. Pertamina sebagai Direktur Utama. Memang sih, di tangan Sutowo, Pertamina bisa jadi perusahaan minyak raksasa. Tapi kesuksesan Pertamina di bawah kepemimpinan Sutowo ternyata terindikasi terjadi korupsi besar-besaran. Bahkan di tahun 1975, utang Pertamina mencapai 10,5 miliar dolar Amerika Serikat. Mengalahkan pendapatan dalam negeri Indonesia sebanyak 6 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, walaupun Ibnu Sutowo dicopot dari jabatannya, tapi dia berhasil merauk kekayaan yang fantastis. Sampai-sampai, dia bisa mendirikan sejumlah perusahaan termasuk PT. Indobildco. Pada tahun 1973, PT. Indobildco meminta izin kepada gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, untuk membangun hotel bertaraf internasional. Nah, Ali Sadikin yang gak tahu kalau PT. Indobildco adalah milik Ibnu Sutowo, mengaku tertipu dan terlanjur memberikan izin pengelolaan. Ali kira PT. Indobildco adalah anak perusahaan PT. Pertamina, bukan perusahaan pribadi Ibnu Sutowo. PT. Indobildco gak cuma bermasalah sama Ali, tapi mantan gubernur DKI Jakarta, Suti Yoso, juga pernah terlibat. Waktu itu, Suti Yoso menyegel pembangunan terowongan dari Hotel Sultan menuju JCC, karena izin pembangunan yang gak jelas. Tapi setelah tiga kali gugatan, keluarga Sutowo selalu menang. Hingga akhirnya, pada gugatan keempat, pengadilan negeri menolaknya. Akhirnya, perebutan Hotel Sultan yang dibangun di atas tanah negara, antara pemerintah dan keluarga Sutowo dimenangi oleh pemerintah. Alhasil, PT. Indobildco harus menyerahkan Hotel Sultan ke tangan pemerintah setelah HGB-nya habis pada bulan Maret 2023.